Ekonomi kreatif. Ini ada pertanyaan dari Tajuk Flores nih. Saya bisa bacakan nih langsung ya. Silahkan Pak Putri. Dua destinasi wisata Labuan Bajo, Gua Batu Cermin dan Puncak Waringin, belum dibuka. Dan informasi yang diperoleh, karena kedua destinasi tersebut masih dilakukan satu penyesuaian yang melibatkan beberapa stakeholders. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin karena pertanyaannya sangat teknis, apakah ada rekan-rekan dari Labuan Bajo dalam Zoom ini? Mbak Sana? Biasanya ada, nongkrong. Mungkin dipanggilkan. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Tapi yang pertama, perebutan hak kelola tidak ada. Perebutan hak kelola kita semua bersinergi. Kita semua berkolaborasi. Jadi itu tidak benar sama sekali. Tidak ada istilahnya saling klaim terhadap pengelolaan, karena ini dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat. Dan justru yang berhak pengelola ini yang sedang ditentukan oleh regulasi, yang sedang dikembangkan oleh PUPR. Karena PUPR ingin menyerahkan kepada otoritas yang bisa merawat. Nah ini konsepnya sedang dimatangkan. Dan kita pastikan dengan penataan kawasan Pulau Rinca, waterfront, dan lain sebagainya yang sudah diresmikan oleh Bawah Presiden, ini bisa segera digunakan oleh masyarakat. bisa segera dimanfaatkan agar ekonomi setempat lebih meningkat. Lanjut? Apakah sudah bisa bungkus? Mas Saul ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau belum ada pertanyaan yang lain tidak apa-apa, tapi semua isu-isu sudah kami tanggapi dan Pak Joko serta rekan-rekan Birkom akan dengan senang hati menampung ini semua dan memberikan jawaban dengan real time. Ketika Bapak menyebutkan Mbak Shana, Mbak Shana sudah join. Iya, dari tadi menanti. Berkaitan informasi yang disampaikan Mas Marcel. Tajuk flores.com Selamat sore Mbak Shana. Hei Mbak Shana, silahkan Mbak Shana. Pertanyaannya tadi, katanya ada seputar perubutan gitu loh. Perubutan kekuasaan gitu. Apakah benar atau enggak? Tolong dijawab. Silahkan Mbak Shana. Baik, pertama-tama terima kasih pertanyaannya. Langsungkan klarifikasi ya. Jadi tidak ada perubutan hak lelah sama sekali. Yang ada itu saat ini pekerjaan pusat lagi bersama-sama melakukan penyusunan regulasi untuk mengatur pengolahan aset negara berbasis kawasan yang sekaligus dilakukan 5 DPSP. Jadi, Ket Menpo ini akan disusun untuk menentukan pengolahan aset sekaligus di 5 DPSP, tidak hanya Labuan Bajo. Nah, kemudian memang ini agak rumit karena ada diskresi tertentu yang dibutuhkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara tentu untuk aset ini akan dikembalikan kepada pemilik. Kalau dalam hal ini, aset dari daerah kembali ke daerah, aset AKL kembali ke KL. Nah, kemarin pun Kementerian Perekraf telah menyerahkan interior puncak luaringin ya Kementerian Perekraf sebagai pemilik aset. Nah, ke depan kita juga ingin melakukan pengaturan bersama karena rencana pemanfaatan dan pengolahan sesuai standar minimal ini dibutuhkan, sehingga aset yang sudah ada terawat dan termanfaatkan dengan optimal sesuai dengan kegiatan awalnya. Jadi, memberikan peluang dan manfaat kemudian juga, disini juga ingin saya sampaikan bahwa Pemda pun diminta untuk mengusulkan rencana bisnis pengolahan sehingga nanti dikaji bersama-sama tim PUPR, Kementerian Perekraf, Kementerian Pemarves untuk tidak hanya merawat aset tapi juga memanfaatkan dengan program-program yang terus dikunjungi wisatawan dan mendatangkan PAD. Dan saat ini, usul untuk Labuan Bajo, kita lagi berkoordinasi dengan Pemkrab karena aset ini akan dilakukan skema subsidi silang. Jadi, bagaimana keuntungan yang diperoleh dari aset-aset yang menghasilkan ini bisa mendukung aset-aset yang tidak menghasilkan. Misalkan, pengolahan sampah. Dan ini bisa menjadi model menghasilkan ke depannya ya untuk bagaimana tata kelola wisata daerah ini hasil dari pariwisata dikembalikan ke penelitian pariwisata. Dan untuk menjaga program juga, saat ini kita juga terus mendorong pemanfaatan lokasi tersebut. Sebenarnya, lokasi ini bisa digunakan. Jadi, kita tinggal bersulat ke Kementerian PUPR dan kita mengadakan kegiatan di sana tentunya dengan menjaga asetnya tetap bersih dan tetap baik lagi dikembalikan. Jadi, itu mungkin tambahannya dan mudah-mudahan kepercayaannya segera selesai sehingga kita bisa segera memanfaatkan dua aset yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sana. Dan demikianlah weekly brief minggu ini. Dan saya harapkan semua pertanyaan yang sudah terjawab. ini format baru weekly brief. terima kasih, Mbak Sana.